Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menerima kunjungan sejumlah pemimpin negara-negara Eropa di Kyiv pada Kamis 16 Juni 2022. Negara yang melakukan kunjungan diantaranya yakni Jerman, Italia, Romania, dan Perancis. Media Inggris pun menyoroti Zelensky tampak tak bersemangat saat menyebut kedatangan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Dikutip dari tribunwo.com, momen ini terjadi saat Zelensky menyebut kedatangan para pemimpin yang melakukan kunjungan ke ibu kota Kyiv. Media Inggris Daily Mail menyoroti bagaimana Zelensky terlihat tak antusias ketika menyambut Macron. Dalam sambutan itu, saat Macron hendak memeluk Zelensky, tampak hanya Macron yang senyum dan antusias. Sementara Zelensky hanya berdiri kaku tanpa senyum dan memandang ke arah dinding kamera. Momen ini memperlihatkan seolah hanya Macron yang ingin melakukan pelukan tersebut. Dalam sesi lain, Macron tampak tersenyum ke arah kamera sambil menjabat tangan Zelensky. Ekspresi Zelensky hanya diam, merenggut, memandang lantai. Seperti diketahui, Macron sempat menyarankan sebuah solusi agar Ukraina jangan mempermalukan Presiden Rusia Vladimir Putin demi tercapainya perdamaian. Macron menyampaikan saran tersebut pertempatan dengan 100 hari pelangsunya konflik antara Rusia dan Ukraina yang terjadi sejak Februari lalu. Macron meyakini Perancis berperan untuk menjadi penengah dalam konflik tersebut. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba telah menanggapi saran tersebut. Kuleba mengatakan bahwa ajakan Macron hanya akan mempermalukan Perancis dan negara lain yang menyetujui ajakan tersebut. Ia meminta kepada seluruh negara agar fokus mengembalikan Rusia di posisi semula. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!